Selamat malam salam sejahtera bagi yang mereka tidak mendengar debat Anwar dan Najib semalam ini keputusan akhirnya Najib kalah teruk selain ketinggalan berbanding Anwar banyak hujah Najib juga jadi persendahan natizen sebelum kita teruskan ulasan petang ini jangan lupa berikan komen anda berkaitan dengan keputusan dalam debat Najib menentang Anwar Ibrahim sekiranya anda menonton debat tersebut silah berikan komen anda dan berikan keputusan yang anda fikir wajar tetapi daripada pihak saya saya memikirkan Najib kalah teruk walaupun debat perdana antara Anwar Ibrahim dengan Najib Razak malam tadi berakhir sebelum jam 11 malam tetapi perdebatan di media sosial berlaku dan berlarutan berlanjutan sehinggalah ke awal pagi bahkan sehingga ke waktu ini paling teruk diperdebatkan ialah hujah yang dilontarkan oleh Najib untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sepura energi sementara beliau menyatakan penyelesaian yang dicadangkan dicadangkannya tidak melibatkan uang atau duit rakyat tetapi beliau mencadangkan agar Petronas mengambil alih Sapura Energi menurut Najib di dalam debat tersebut tidak ada satu sen pun duit rakyat digunakan dan beliau mencadangkan supaya Petronas mengambil alih Sapura Energi selain Anwar sendiri mempersoalkan bahwa Petronas itu milik siapa jika bukan milik kerajaan yang bermakna ia milik rakyat rata-rata netizen turut menempelak Najib dengan hujahannya itu jika Petronas bukan milik rakyat apakah ia kepunyaan jin atau Ahmad Albab demikian banyak persendahan yang banyak ditanyakan oleh netizen kepada Najib penyelesaian kedua yang telah dicadangkan Najib untuk menyelesaikan kemelut dan masalah Sapura Energi Berhad ialah dengan bank-bank harus memberi pinjaman yang dijamin oleh kerajaan perkara dijamin oleh kerajaan ini amat sensitif kepada semua netizen karena kita tahu sebelum ini banyak isu melibatkan keputusan Najib yang mana kerajaan menjamin pinjaman dan akhirnya kerajaan terpaksa menanggung beban menanggung masalah besar dan disinilah dimana kerajaan terpaksa menggunakan duit dan duit itu siapa punya duit? Anda fikirkan sendiri Sekali lagi Najib dipersendahkan melalui cadangannya itu yaitu bank harus memberikan pinjaman yang dijamin oleh kerajaan karena beliau diperdebatkan atau dipersendahkan karena jika kerajaan yang dijadikan penjamin dan apabila Sapura Energi gagal membayar pinjaman itu akhirnya maka sudah tentu kerajaan yang akan menanggungnya Anda tidak dapat fikirkah benda itu? Najib tak boleh fikirkah benda itu? ataupun macam-macam Najib tak boleh fikirkah benda itu? Anda fikirkan sendiri kalau kerajaan yang akhirnya kena menanggung beban pinjaman itu tidakkah ia bermakna duit rakyat juga yang menjadi pertaruhannya? tak ada satu sen pun duit rakyat konon kata sesiapa dalam netizen ternampak karena terlalu gaerah ingin menyelamatkan Sapura Energi Berhad yaitu syarikat itu sendiri Najib seolah-olah terlupa kepada hakikat bahwa duit rakyat itu ada pelbagai bentuk serta cabangnya bukan uang tunai saja bosku sama ada duit Petronas yang sahi-sahi merupakan duit rakyat mempertaruhkan kerajaan sebagai penjamin juga bererti merisikokan duit rakyat untuk terbang melayang begitu saja yang paling aku suka dengan Anwar punya debat itu adalah beliau mengatakan perlu dicari siapa yang bertanggung jawab siapa yang harus dipertanggung jawabkan dengan kegagalan kerugian Sapura Energi Berhad ini kalau kerugiannya itu adalah kerugian yang maksudnya berlaku kena natural tapi kalau berlaku salah guna kuasa penyelewengan, rasuah dan sebagainya harus dicari harus dibuat forensic investigation kata Anwar Ibrahim aku setuju dengan Bondatu dalam hal ini Anwar lebih jujur dan praktikal dimana selain tidak menolak keperluan membantu syarikat yang bermasalah dan memerlukan bantuan tetapi mahukan forensic audit dilakukan terlebih dahulu untuk mengenal pasti punca masalah dan kepincangan serta mungkin ada jenayah yang berlaku tambahan lagi kerugian Sapura Energi telah dibangkitkan sejak 2016 lagi aku nak tanya sekarang ini bising-bising mau persoalkan bising-bising nak selamatkan Sapura Energi Berhad tapi kerugian Sapura Energi Berhad sudah bermula tahun 2016 dan siapa pemimpin siapa Perdana Menteri waktu itu kenapa tak selamatkan Sapura Energi Berhad pada waktu itu itu juga jadi perdebatan kepada Natizen Natizen juga mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Najib kenapa Najib tak selamatkan Sapura Energi pada tahun 2016 itu yang mereka persoalkan dulu ada kuasa kenapa tak buat sekarang dah tak ada kuasa nak pula buat bantuan bagi Anwar bukan tidak boleh diberikan tetapi ia mestilah dengan cara yang betul dan tidak mengulangi banyak siri bailout yang gagal sebelum ini turut menjadi persendahan Natizen ialah hujah Najib berkaitan case is king dimana kali ini beliau mentafsirkan king itu adalah rakyat tenampak jika dulu Najib menganggap uang tunai adalah raja kini setelah ditolak rakyat dan hilang kuasa baginya raja atau king yang sebenar ialah rakyat dipersendahkan lagi tanggapan itu oleh Natizen bahwa patutlah berbilion-bilion direlakan masuk ke dalam akaun peribadinya tidak terkecuali dipertikaikan apabila Najib bercakap tentang membesarkan cake ekonomi untuk diagih-agihkan kepada rakyat Anwar dalam hujah balasnya menyidir kalau ada cake jangan kita makan seorang lepas itu tambah beliau siapa yang akan menentukan pembahagiaan cake tersebut dilakukan dengan benar-benar adil jika kilasan yang dibalas Anwar berkaitan Petronas kepunyaan siapa dan kalau ada cake jangan kita makan seorang-seorang telah berjaya memerahkan muka Najib cubaan beliau menggasak ketua pembangkang tentang skandal Forex sekali lagi membuat wajah bekas Perdana Menteri itu berbelang-belang kemerahan menurut Anwar beliau tiada masalah jika kes Forex mau dibuka semula malah kalau esok Perdana Menteri Ismail Sabriyakob boleh bercakap dengan peguam negara agar membuka semula siasatannya beliau juga amat mengaluh-alukannya ini beza saya dengan Najib kata Anwar Ibrahim saya tidak mahu mana-mana kes yang melibatkan ahli politik menggunakan jendera politik untuk menutup kes mereka atau menggunakan jendera kerajaan untuk menekan orang lain jangan guna alasan kes tutup atau pendakwaan terpilih apa yang menghalang peguam negara sekarang daripada membuka semula kes itu kata Anwar Ibrahim tiada masalah sama sekali kerana Perdana Menteri sekarang daripada UMNO buat mesyuarat MT dan arahkanlah tambah Anwar yang peparan kamera kemudian memperlihatkan Najib termenung dengan jawapan tersebut oleh kerana barangkali ini merupakan pengalaman pertama Najib berdebat tambahan lagi lawannya ialah Anwar yang memang dikenali dan diketahui berdebat atau berpidato adalah makanannya banyak lagi beliau dilihat agak ketinggalan dan berjaya dimatikan hujahnya jika diulang tonton sekali lagi semua itu boleh dilihat dengan ketara sekali apapun debat malam tadi telah berjaya memeriahkan dunia politik dengan lebih banyak lagi siri perdebatan lain membabitkan dan melibatkan tokoh-tokoh lain harus terus diadakan daripada semasa ke semasa sekian ulasan tentang debat Anwar Najib semalam siapa yang kalah pada pendapat aku Najib kalah teruk bagaimana dengan anda silah tinggalkan komen anda tentang isu debat kali ini silah pertimbangkan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini setiap hari Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia kita jumpa lagi bye-bye